Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan Sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian tentu tau Larutan cap kaki tiga Dan juga larutan penyegar cap badak Sekilas minuman ini hampir sama dari segi warna dan juga botolnya Namun jika kita perhatikan tentu pasti ada perbedaannya Pertama kita perhatikan komposisinya Dan juga produksinya untuk larutan penyegar cap badak dibuat oleh PT Budi Sentosa Lalu kita perhatikan larutan cap kaki tiga Yang diproduksi oleh PT Kino Indonesia Untuk komposisinya kita perhatikan juga ternyata sama dengan larutan penyegar cap badak Untuk cap kaki tiga namanya tanpa disertai penyegar Sedangkan untuk cap badak disertai dengan larutan penyegar Setelah kita teriti ternyata perbedaannya hanya di produsennya dan mungkin hak cipta ya Untuk komposisinya sama Yang mana yang lebih bagus saya tidak tahu dan saya tidak menyarankan Mungkin kalian lebih tahu dari saya Yang pasti minuman ini sudah sangat terkena untuk meredakan panas dalam Sakit tenggorokan dan bisa menjegarkan badan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Dukung terus channel ini dengan cara yang sangat mudah Yaitu dengan mengklik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berkarya dan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya